Hai, Assalamualaikum sahabat online Senang sekali hari ini saya bisa live streaming di channel Youtubenya Koyohanes Sularso Dan hari ini saya mewakili dari LT Pro Professional Makeup Saya akan menampingi Koyohanes Sularso yang akan sharing bagaimana teknik makeup dengan tema Queen of Universe Ya, baik, udah pada gak sabar ya Oke, tanpa tunggu waktu lama lagi, kita akan langsung panggil makeup artist kita di siang hari ini Koyohanes Sularso Halo Koko Halo, apa kabar baik Hai Kita gak boleh digantikan pegangan ya Iya betul, Alhamdulillah baik banget Koko gimana kabarnya? Kabar baik sekali, sangat baik sekali Sangat baik sekali, Alhamdulillah Iya, Koyoh ini kan baru pertama kalinya ya Koyohanes Sular online ya Kalau sebenarnya untuk tutorial makeup, tema-tema makeup itu sudah sering sekali Koko upload di channel Youtubenya Koko Tapi yang live baru kali ini Iya, jadi kali ini mungkin pertama kali di Indonesia juga ya seminar online bersama produk kosmetik Iya Baru kali ini kelihatannya ya Iya Jadi mungkin ini bisa menjadi acuan buat mua-mua yang lainnya ya Iya Bisa memberikan nge-share juga Nah, ini salah satunya nih terobosan terbaru dari Koyohanes yang membuat seminar online, wow keren sekali Iya, sebelumnya saya banyak terima kasih juga kepada PT Rembaka ya khususnya juga untuk kosmetik LT Pro kali ini yang sudah men-support acara ini Iya, LT Pro juga terima kasih nih udah diajak Koyohanes untuk seminar online ya Iya bener, oke langsung aja ya kita panggil untuk modelnya Iya, model kita diisi yang hari ini Iya, modelnya Iya, oke Nah, modelnya sudah hadir di tengah-tengah kita Iya, modelnya ini model hits dari kota Surabaya Namanya siapa, Mbak? Indis Noe Indis Noe, Instagramnya ya Iya Siapa nanti yang mau bikin tutorial, bikin portfolio, bisa hubungi Indis Noe Iya, ini udah model papan atas ya Benar Oke Oke, nah ini model sudah dibersihkan wajahnya ya, Koyoh ya Iya, sudah dibersihkan Ini kita mau ke rambut dulu atau mau ke makeup dulu, kok Langsung ke makeup Oh, langsung ke makeup Nah, oke Jadi kali ini untuk temanya yaitu Queen Universe Look Big Up Iya, jadi makeup yang biasa dipakai oleh para ratu Iya, yang sering dipakai untuk tatu-ratu kecantikan, pembelian tatu-ratu kecantikan Jadi di sini kita akan mencadikan teknik dan materinya Oke, oke kita akan langsung mulai aja ya Oke, langsung kita mulai aja ya Ini udah dibersihkan wajahnya Lalu biar lebih fresh lagi dan makeupnya nanti juga biar lebih tahan lama Bisa awet Ini sebelumnya akan dipakai oleh Koyohanes yaitu face mist Iya, jaraknya jangan terlalu dekat ya Tapi sekitar segini ya Kurang lebih sekitar 20 cm Oke Nah, ini biar meresap Biar meresap kita kipas ya Kita kipas Nah, ini kita sambil lihat kok udah banyak sekali yang komentar Wow, ada teman kita yang jauh-jauh dari Hong Kong Oh, dari Hong Kong Terutama kalau kita mau punya klien yang kulitnya cenderung kering Nah, kadang kalau kulit kering kan suka kurang nempel ya kok ya Pakai makeupnya tuh susah Kompleksinya tuh susah menyatu dengan kulit Nah, ini dengan dipakaikan serum akan membuat makeupnya itu lebih mudah kompleksinya Lebih mudah menyatu dengan kulit Ya, jadi kita pakainya secara perlahan-lahan aja Sambil di tekan sedikit-sedikit Setelah itu kita pakai foundation primer ya Nah, kalau foundation primer nih teman-teman Fungsinya adalah untuk membuat kulit jadi teksturnya lebih halus Karena dia ada kandungannya namanya filler Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ke foundation Ya, merasih untuk foundationnya Kita akan kasih untuk di bagian bibir terdahulu Iya, betul sekali ini adalah lip care serum Lip care serum ini sangat bagus sekali dipakai Bisa sebelum makeup supaya bibir kita jadi lebih lembut Ya, atau dipakai kalau malam hari Kita bisa pakai face serum untuk wajah Dan untuk bibir kita menggunakan lip care serum Dan ini tidak ada glossy-nya kok Jadi boleh dipakai untuk cewek ataupun untuk cowok Terutama mungkin teman-teman cowok yang kadang suka smoking Ya, bibirnya warnanya jadi agak gelap Nah, bisa pakai treatment dari lip care serum Jadi ini buat kesihatan bibir ya Iya, betul Oke, sekarang kita akan melaka untuk foundation ya Untuk foundation, kalau kita untuk merias pengantin ya Kita bisa satu step di atas warna kulit atau dua tingkat di atas warna kulit ya Betul Bener, jangan sampai tiga tingkat atau di bawahnya Atau sepadan dengan warna kulitnya Itu tidak boleh kalau untuk cekap pengantin ya Jadi harus dua tingkat gitu ya Bener Jadi di sini aku pakai smooth corrector Ya, yang pertama aku pakai smooth corrector yang warna yellow orange Jadi dia warna model kali ini kan dia punya langsat menuju ke putih ya Nah, kali ini yang dipakai Koyo adalah smooth corrector cream foundation Nah, ini adalah foundation unggulan dari LT Pro yang bisa meng-cover kekurangan-kekurangan yang ada di putih Oke, aku pakai 25% jadi lurinya Lalu aku pakai yang plumbrose Lumbrose ini warnanya lebih terang Bener Untuk yang plumbrose aku pakai 50% ya 50% plumbrose Jadi ini pakainya lebih banyak yang terang Disesuaikan sama kulit wajah ini Bener, dari warnanya harus kita sesuaikan juga Jadi satu tingkat atau dua tingkat di atas warna kulit Selanjutnya aku pakai perfect blend Perfect blend ini sangat bagus untuk sebagai mixing Karena akan jadi foundationnya akan jadi lebih lembut Aku pakai warna yang light Oke, untuk perfect blend ini Dia adalah untuk meningkatkan daya coverage foundation Jadi kita bisa pakai di mixing dengan foundation yang sudah kita ambil Nah, tujuannya adalah foundationnya biar lebih coverage Biar lebih tahan lama dan juga biar lebih lembut Bener, ini aku kasih 25% ya Jadi sama dengan yellow orange ya Bener, kita aduk sebentar Aduk-aduk sampai harus benar-benar rata Bener Dan Koko ini, wow, teman-teman yang dari Medan Hadir juga Hai Medan Ya, dari Malang hadir Hai, Kak Putri dari Medan Hai, Kak Putri dari Medan Kak Kino, Kino Salon dari Pono Rogo Kak Erna dari Kediri Wow, Medan beberapa sudah hadir juga kok Kak Dia dari Sumatera Selatan Semangat ya, teman-teman ya Semoga seminar kita kali ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke Selanjutnya setelah kita campur, kita akan pakai teknik bakar Ya, kita akan pakai teknik bakar Apa sih teknik bakar itu? Gunanya teknik bakar itu ada kegunaannya bermacam-macam Yang pertama, memblendingnya bisa lebih cepat Ya Bisa menjadi lebih cepat Yang kedua, nanti warna foundationnya Dia akan menjadi teroksidasi Setelah teroksidasi, dia walaupun lama, dia tidak akan turun lagi warnanya Oh, itu berarti penggulanya Bener, biasanya kan Kalau kita memakai foundation, memakai bedak Setelah 6 jam atau 12 jam kan berubah warna ya Ya, biasanya lebih gelap ya Bener, karena dia terpengaruh dengan tubuh-tubuh yang panas Jadi sebelum kita taruh di bagian wajah Kita oksidasi dulu, kita bakar dulu Jadi kita tahu turunnya sampai seberapa Nah, berarti nanti misalkan sudah teroksidasi pun Dia warnanya sudah kita sudah tahu ya Bener, jadi dia kalau sudah 12 jam Lebih 12 jam, dia tidak mungkin oksidasi lagi ya Oke, kita akan bakar terdahulu ya Oke, kita akan bakar terdahulu Berapa lama kita kira-kira untuk memakai? Tidak sampai semenit sih ya Tidak usah lama-lama ya Oke, sudah selesai Kita di sini akan, di bagian pantung mata dulu ya Di sini aku akan memakai dua lips Yang warna nomor 01 Oh, 1.3 1.3 Yang arahnya ke orange Oke Aku taruh di bagian bawah mata Jadi ini Koko Yohanes menggunakan Dual Lips ya Atau Millennial Dual Lips Itu adalah lipstick dari LT Pro Yang mana satu kemasan itu isinya ada dua Ada matte sama glitternya Nah, ini Koko menggunakan Yang nomor 1.3 Itu dipakai untuk menyamarkan Kantung mata Dan yang dipakai ini adalah Dual Lips Tapi yang seri matte Jadi, kan ada dua tadi Yang glitter sama yang matte Ini yang dipakai adalah yang seri matte Oke ya Jadi di sini Sudah saya kasih Jadi Yang lipsticknya tadi Yang matte ya Aku taruh di bagian kantung mata Lalu di bagian bekas-bekas jerawat juga Oke Bagian bekas jerawat kita kasih juga Khusus yang untuk di bagian Yang bekas-bekas jerawat Disini aku kasih foundation Smooth collector yang warna Chestnut Ya, aku kasih warna yang chestnut Oke Jadi yang tadi udah Ditutupin nama Lipstick Sekarang ditumpuk dengan Foundation yang paling gelap Warnanya chestnut ya, Koko Ya, khusus yang di bagian bernoda Jadi ini bisa berguna juga Untuk kulit yang flag, Mbak ya Kulit yang flag bisa cara seperti ini Jadi ini caranya Kalau misalkan ada bekas-bekas jerawat Benar Ya, terus mungkin ada Apa namanya Tanda lahir juga Tanda lahir juga Tanda lahir juga ya Jadi kalau untuk Tipsnya ini Kalau untuk yang Kalau apa Flag Bekas jerawat itu Tidak langsung pakai foundation yang putih gitu ya Benar, jangan ya Oke, selanjutnya kita akan aplikasi foundation yang sudah kita mix tadi ya Nah, ini tadi adalah foundation yang sudah dibakar Nama Koyohanes Langsung diaplikatikan di seluruh bagian wajah Oke, ini saya sambil lihat-lihat Mungkin teman-teman ada yang sudah mulai bertanya ya Ya, jangan lupa di bagian laser juga dikasih Kalau pengantinnya berhijab Tidak usah dikasih ya Dan saya boleh saranin buat K.I.S.I. ya Kalau mau pakai foundation harus pakai primer dulu Benar Oke, selanjutnya disini aku pakai Cone on me Cone on me Disini aku pakai warna yang paling terang dulu Untuk saya pakai di bagian-bagian yang tertentu ya Di bagian buah mata Oke, jadi selanjutnya setelah aplikasi foundationnya Semuanya sudah tadi rata Selanjutnya ini Koyohanes Menggunakan Atau mengaplikasikan contour Dan contour yang dipakai Kali ini menggunakan Cone on me Dari LT Pro Kemasannya palet Teman-teman sudah bisa lihat langsung tadi Jadi ada 6 warna 3 warna kerang Dan 3 warna yang gelap Ya, selanjutnya Sekarang aku pakai untuk contournya ya Untuk contournya Aku akan memakai 2 warna Ya, akan 2 warna Nah, ini dilihat Dia kan wajahnya agak persegi dan agak bulat Jadi kita mulainya Mulai dari atas Telinga kita tarik ke bagian ujung bibir Lalu naik 1 cm Lalu turun 1 cm Oke, jadi Naik 1 cm Dan turunnya 1 cm Ada pertanyaan dari Kak Naik Hai, ko Gimana caranya membuat contour Semakin jelas terlihat Karena aku ada masalah bagian pipiku kan cabai Nah, aku ingin banget Kelihatan garis-garisnya Garisnya yang benar-benar jelas Agar kelihatan tirus Nah, jadi bisa dilihat seperti ini ya Nah, ini langsung dijawab nih Langsung dijawab oleh Kayak Hanes Ya, oke Untuk teman-teman yang bertanya Nanti Kita akan berikan gift ya Kita akan pilih Pertanyaan-pertanyaan yang terbaik Nanti Akan dapat gift dari LT Pro Kita sudah siapin Ada 10 gift away hari ini Nah, untuk contournya ini Saya sampaikan kembali Yang dipakai adalah produk Count on me From LT Pro Professional Makeup Yang berbentuk palet Yang diwarna Satu kemasan palet Ada 3 warna Yang untuk warna terang Dan 3 warna yang warna gelap Dan sudah sangat lengkap sekali Serta teksturnya sangat creamy Sehingga Ini sangat memudahkan kita Untuk mengaplikasikan contour Ke wajah client Atau wajah model kita Ya, jadi nanti langsung dicatot aja Apa yang harus dibeli Dicatot mulai dari sekarang ya Jadi nanti setelah waktu pembelian 2 jam setelah acara Kan dikasih waktu 2 jam setelah live ini Jadi langsung nanti Untuk pembelian Ya Di Tepo online lainnya Nggak ada loh Discon 25% Nggak ada kok Discon 25% Hanya Saat ini Saat acara live-nya Berlangsung Nah, buat teman-teman Ini yang mungkin Ketinggalan ya Yang baru ikutan gabung Ikutan live Nah, teman-teman Nggak perlu khawatir Karena Ini nanti akan ada Siaran ulang Yang bisa terus ditonton Di channel youtube-nya Kuyahana Selorso Oke, selanjutnya Sekarang untuk di bagian hidungnya Aku mau pakai warna coklat Yang lebih mudah ya Nah, ini teknik Yang paling mudah Untuk membuat Garis hidung Adalah menggunakan Spon dari expert ya Karena biasanya Kan kalau bikin garis hidung Kalau yang makeup artist Mungkin masih baru Kadang-kadang Permasalahannya itu Yang sering Apa Ditanyakan ke kita Itu kadang Bikin garisnya itu Nggak lurus Itu kadang Ada yang miring Nah, ini adalah tips Untuk membuat Garis bayangan hidung Yang lebih mudah Lebih rapi Bisa menggunakan Spon dari expert Selanjutnya Saya gunakan Sekarang Yaitu Blast on dalam Ya Nah, ini Blast on dalamnya Juga menggunakan Koleksi dari Millennial Jual lips ya Atau bisa menggunakan Lipstick yang Berwarna Peach ya Ini ya koh Nah, ini teman-teman Teman-teman bisa menggunakan Koleksi dari Millennial Duo Lips Atau bisa menggunakan Koleksi dari Lip Color Atau juga bisa menggunakan Koleksi dari Lipstick LT Pro Yaitu Aqua Length Lipstick Setelah aku pakai Contour Blast on Bagian dalam Aku akan pakai Highlighternya Ya Aku highlighternya Aku pakai dari Missell Kwan Ya Aku pakai yang Nomor 02 Ya Aku pakai yang Nomor 02 Ini kita Campur dengan Yang nomor 01 Ya Kita campur Yang warna gold Sama pink Ya Iya bagian dalam Kita langsung lihat ya Langsung terlihat glowing Lalu di bagian jati Ya Warna yang cantik sekali Kombinasi dari Warna emas Dan warna pink Setelah selesai Disini aku akan Pakai setting spray Ya Face Miss Supaya lebih tahan lama Ini akan diberikan Face Miss Setelah selesai Disini saya akan Menggunakan Untuk powdernya Ya Untuk powdernya Disini saya akan Menggunakan Dua warna Yaitu Warna Ivory Dan warna Natural Beats Dan keunggulan Dari translucent Atau Luce powder Dari LT Pro Ini adalah Formulasinya Yang benar-benar Mineral ya Jadi benar-benar Halus Karena dia Sudah dikotet Sudah diperhalus Dan diperhalus lagi Sehingga Kalau misalnya Kita terkena Keringat pun Nanti Tidak akan Mudah Untuk Menggumpal Jadi tetap Makeupnya itu Terlihat halus Oke Setelah itu Baru kita Sikat dulu Ya Mbak Nah Ini setelah Ditotakan Baru dirapikan Dengan brush Hai Kak Nurzia Dari Kepanjen Hai Kak Apa Kak Perry Wow Ini sudah Banyaknya Ripley Mau banget Kak Seminarnya Kayak gini Banyak sekali Yang seneng Kok Yohanes Buat Seminan online Kayak gini Jadi bisa Nonton Di rumah Sambil Kumpul Keluarga Oke Sampai Bener-bener Rapi Ya Kita Rapiin Lagi Kalau Kurang Rapi Nah Ini Kita Lihat Teman-teman Meskipun Tadi Udah Dipakain Haleternya Di bagian Dalam Setelah Diberikan Luce Powder Ini Tetap Terlihat Haleternya Dan Ini Nanti Akan Membuat Haleternya Juga Lebih Tahan Lama Lebih Awet Daripada Dengan Haleternya Yang Dipakai Di bagian Luar Oke Setelah Itu Kita Semprot Lagi Mbak Is Nah Diberikan Face Miss Kembali Biar Lebih Tahan Lama Lagi Nah Nah Ini Teman-Teman Silahkan Mungkin Yang Sudah Mau Order Bisa Langsung Order Bisa Langsung Request Produknya Bisa Kirim Ke Wi Yang Sudah Tertera Di bawah Ini Nah Nanti Dapatkan Diskon Spesial Hari Ini Yaitu 25% Iya Oke Selanjutnya Aku Akan Memakai Untuk Compact Di sini Aku Memakai Dual Tension Aku Akan Memakai Warna Yang Tua Dulu Mbak Is Aku Warna Tua Dulu Aku Akan Pakai Di Bagian Konturnya Mbak Is Jadi Kali Ini Pak Yohanes Menggunakan Dual Tension Atau Beda Pada Dari L Ulti Pro Nah Untuk Bedak Padat Koyanes Menggunakan Yang Seri Dark Dimana Seri Dark Ini Satu Kemasan Sudah Ada Tiga Bedak Yang Ada Di Dalam Satu Palet Nah Kita Ada Dua Varian Ada Seri Dark Ada Seri Light Kalau Untuk Seri Light Ini Kombinasi Dari Warna Warna Yang Terang Kalau Seri Dark Ini Kombinasi Dari Warna Warna Yang Natural Selanjutnya Aku Akan Memakai Untuk Kontur Luarnya Aku Memakai Shade And Thill Kit Aku Pakai Yang Nomor 02 Ya Pakai Nomor 02 Kita Taruh Di Tangan Terdahulu Ya Oke Selanjutnya Aku Akan Memakai Untuk Blast Blast On Disini Powder Blast Jadi Ada Bermacam Warna Aku Disini Akan Memakai Warna Campuran Antara Pink Dan Orange Selanjutnya Sekarang Sekarang Kita Kita Akan Melangkah Untuk Di Bagian Mata Sebelum Aku Kasih Eyeshadow Di Bagian Mata Aku Akan Memberikan Terdahulu Bedak Di Bagian Bawah Mata Supaya Kalau Kalau Ada Taburan Taburan Halus Yang Jatuh Kita Gampang Membersihkannya Ya Tidak 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 Mencengah Bermacam Bener Oke selanjutnya untuk melangkah di Ecedo aku memakai produk terbaru yaitu experts it ya by di Deanne ya Hai selamat menikmati ini dicampur dengan warna top dimanapun gak ada loh ya oke kita gabung di bagian ujung bawah mata oke disini aku akan memakai warna coklat tua tapi yang dia lebih disini ya oke ya setelah itu di bagian ujung dalemnya aku pakai warna yang siantik ya aku pakai warna yang siantik ya selanjutnya keluaran terbaru dari LP pro yaitu deng deng glitter ya gliternya ini sangat bagus ya ya teksturnya creamy kita akan taruh di bagian tangan terdahulu ya kita taruh tangan terdahulu baru kita akan pakai di bagian ujung bagian dalamnya oke selanjutnya aku akan pakai pensil eyeliner warna putih ya oke selanjutnya aku akan pakai pensil eyeliner warna putih ya setelah itu aku akan menggunakan pensil eyeliner warna hitam untuk di bagian ujungnya oke oke sebelum saya melangkah ke belum mata sekarang saya ke alis dulu aja ya mbak ya kita akan ke alis dulu jadi kita akan bingkai tipis-tipis aja dulu oke aku pakai eyeshadow ini lagi aku pakai warna yang ulala ya jadi setelah tadi di bingkai dengan menggunakan eyebrow pensil selanjutnya ini diisi dengan menggunakan eyeshadow yang warna ulala rasanya adalah pakai produk yaitu dual lasting brow cream ya seperti ini ya aku ini akan pakai di bagian ujung-ujungnya ya nah jadi seperti pomade gitu Kak produknya dan ini kita bisa isikan di bagian alis atau untuk mengisi alis jadi nanti alisnya bisa waterproof ya dijamin nggak mudah luntur meskipun kena keringat ya kalau memang kegesek kegesek ya dia kan waterproof ya jadi tahannya dengan keringat tapi nggak tahan sama gesekan ya oke sekarang kita waktunya untuk merapikan ya merapikan nah ini adalah bagian masih dalam tapan proses alis setelah alisnya selesai ini dirapikan dengan menggunakan fix conceal atau concealer dari LP Pro ya sekarang saya bikin alisnya yang di bagian depannya ada seratnya tapi seratnya aku akan bikin bagian depan-depannya aja Mbak Is ya di sini aku pakai bantuan sabun mandi ya bantuan sabun mandi jadi yang mudah didapet ya kok yang mudah didapet ini aku semprot dulu dengan face mist ya dibasahin dulu dengan menggunakan face mist bener terus aku pakai sikat seperti ini oke terus aku kasih lem ya aku kasih lem kita kasih lem sedikit oke selanjutnya adalah diberikan lem dan ini menggunakan lem unggulan dari expert setelah itu ditap-tap ya dong jadi biar alisnya ini menempel dan biar seratnya itu awet nggak mudah apa menyatu kembali oke sekarang eh untuk highlight ya untuk highlight nya untuk highlight nya aku memakai dari seri diva ya aku memakai warna yang net terdahulu baik kalau tadi sudah diberikan atau dirapikan dengan menggunakan fix ponsel selanjutnya ini untuk bagian highlight dari eyeshadow ini diberikan sentuhan eyeshadow yaitu menggunakan diva eyeshadow palette oke selanjutnya untuk di bagian tulang alisnya aku akan kasih highlighter ya highlighter ya highlighter yang warna putih dari Michelle Kwan nah ini supaya terkesan lebih glamour supaya terkesan lebih glamour ini untuk di bagian tulang alis diberikan sentuhan highlighter kit as Michelle Kwan yang seri nomor 01 kok Yohanes menggunakan warna putih dari koleksi nomor 01 jadi dia ini keluar kayak glitternya Mbak Is ya jadi dia akan menambah kesan glamour sang ratu ya gitu kita lemnya pakai dari expert premium ini lem yang sangat viral ya sangat kit semua-mua pakai ini sekarang ya harganya soalnya tidak mahal ya tidak mahal tapi hasilnya bagus tidak mudah kering melekat dengan sempurna Kak Tati Karyaning sih terima kasih ya udah pakai produk-produknya LT Pro ya ini Kak Tati ini adalah salah satu customer loyalnya LT Pro ya yang selalu borong produknya LT Pro kalau ada produk-produk baru eh Bu Tati habis gini langsung pesen ya mumpung ada diskon 25% lho Bu Tati ya nonton sampai akhir ya nanti siapa tahu dapat gifnya ya kalau nonton sampai akhir ya Pak Is ya iya oke setengah kering Kak Ayu ya betul sekali jadi memang untuk sabunnya ini kita bisa menggunakan sabun batangan yang ada di rumah tapi yang penting setelah disikat pakai sabun jangan lupa harus dilem dengan menggunakan lem dari expert menjawab pertanyaan dari Kak Hilmi untuk diskonnya hanya di channel ini ya jadi kalau kakak belanjanya ke outlet itu disana enggak ada promo diskon atau promo diskonnya sesuai jadi kalau jadi kalau kita merias pengamping ya kita cek ya kita cek dulu pakai kamera udah sama atau belum ya jadi dengan di cek pakai kamera dia akan lebih jelas ya nah jadi kita cek dulu matanya naiknya kiri-kanan ya jadi kita akan cek semuanya oke kita akan mengecek ini ada yang kekurangan di bagian alisnya sedikit aku akan korektor pakai korektor sedikit aja nah ini salah satu tipsnya juga jadi kalau ingin melihat hasil makeup secara keseluruhan kita bisa teks foto dan kalau dari foto itu biasanya lebih terlihat ya aku hasilnya benar ada kekurangnya dimana kalau kita melihat secara langsung ini sepertinya sudah bagus sudah perfect nah tapi ternyata waktu di foto ternyata alisnya mungkin masih kurang tinggi sebelah mungkin masih gede sebelah jadi harus kita kalau pakai kamera HP bisa judul di praktisnya ya sekarang kita akan pemasangan untuk highlighter ya sebelum pemasangan highlighter kita akan semprot lagi kita basahin sedikit ya baru kita pakai highlighter disini aku memakai yang kedua ini kita nantel gini nah ini adalah tips untuk menggunakan highlighter biar lebih terlihat sebelumnya tadi di spray terlebih dahulu dengan menggunakan face mist setelah itu baru di aplikasikan highlighter kali ini ko yohanes menggunakan seri highlighter nomor 02 yaitu koleksi dari lt pro s michelle kwan menggunakan polisi highlighter kit nomor 02 lalu di bagian atas bibir lalu di bagian tengah alis atas lalu di bagian lipis sedikit sedikit ya selanjutnya disini aku akan bikin untuk bibirnya ya untuk bibirnya aku akan garis dulu disini aku pakai pensil aja ya nah ini ko yohanes akan membingkai bibir dan ini yang dipergunakan untuk membingkai adalah menggunakan pensil alis warna coklat ya untuk teman-teman yang ketinggalan ya bisa nanti melihat ada siaran tunda dari channel YouTube nya ko yohanes tapi kalau teman-teman mau belanja itu saatnya sekarang biar dapat diskon 25% kalau belanjanya entar-entar atau besok itu nanti nggak dapat promo diskon 25% oke di sini aku memakai nomor 01 ya ini ko yohanes menggunakan koleksi dari millennial dual lips yang dipakai ini adalah koleksi millennial dual lips nomor 01 nah nomor 01 ini warnanya sangat cantik banget ya teman-teman ya warnanya lembut nude tapi enggak terlalu pucat nah millennial dual lips ini adalah satu kemasan lipstick yang mana dalam satu kemasan lipstick sudah ada dua varian lipstick yaitu yang pertama adalah koleksi lipstick yang matte yang kedua adalah koleksi lipstick yang glitter kita mempunyai ada enam koleksi warna yaitu nomor 123 yang dimana nomor satu ini warna nude nomor dua itu warna coklat atau dark brown ya coklatnya adalah coklat tua yang nomor tiga adalah warna merah tua nah ada lagi yang nomor 1.3 dan 1.7 itu warnanya yang 1.3 cenderung orange dan 1.7 adalah kewarna coklat natural oke jadi tipsnya kalau untuk bibir yang tebal itu hindari warna-warna yang terang yang terlalu glossy ya ko jadi teman-teman bisa menggunakan lip warna-warna yang cenderung warnanya lebih tua dan tentunya yang matte jadi hindari warna yang terlalu glossy untuk hindari ya bibir yang tebal tidak semakin tampak tebal nah ini kebalikannya kalau misalkan kita mau punya klien yang bibirnya terlalu tipis sekali nah kita bisa bingkai dulu karena dengan di bingkai itu volume bibir akan lebih tampak nah setelah dibingkai kita berikan lipstick boleh warna-warna yang cerah setelah itu kita bisa tambahkan lip gloss supaya bibirnya lebih terlihat bervolum nah Kak Kanida untuk blush onnya blush on dalam tadi menggunakan lipstick millennial 2 lips yang nomor 1.3 Kak Rizky untuk bibirnya menggunakan bingkai dari eye provincial warna berat selanjutnya aku timpar dengan produk Aqualine ya ini aku pakai yang nomor berapa ini Mbak Is ya ini nomor 07 ya jadi dia lebih ke pink oke jadi setelah tadi menggunakan dua lipstick dari millennial 2 lips nomor 1 dan nomor 1.3 selanjutnya ini ditimpa dengan menggunakan Aqualine lipstick ya yang dipakai adalah nomor 7 seperti namanya Aqualine lipstick ini adalah lipstick yang 50% berbahan dasar air nah ini sudah hampir selesai ya kok oke sudah selesai ya untuk bajunya ini baju desain dari desainer Wulai Wulian ya Wulian Dressmaker Mbak Wulian Dressmaker jadi Mbak Wulian ini desainer kebanggaan Kota Jawa Timur ya oh kali koleksinya sangat bagus-bagus banget benar kita akan pasangkan tergalu jadi ini kan temanya Queen Universe Loop ya oke 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 setelah itu aku akan pasangkan perhiasanya yang itu Mbak sini? yang ini? benar untuk perhiasanya ini dari Geryo ya dari Geryo ya dari Geryo kembali saya ucapkan terima kasih ya kepada PT Rembaka khususnya Cosmetic LT Pro yang sudah banyak sangat-sangat membantu untuk pelancaran acara seminar online perdana kali ini ya nanti di lain waktu nanti kita bisa kerjasama lagi ya Mbak ya betul dengan LT Pro mungkin bisa dengan latulitnya ya bisa dengan gantian dengan latulitnya kita dengan tema yang berbeda lagi ini yang dapat Kak Maria Floren udah komen udah kasih nomor juga nanti kita akan chat Kak Maria Floren untuk mendapatkan GIPW-nya saya catat dulu deh nomornya dicatat oke mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi silahkan hukum webnya belum selesai ya nanti bisa masih buka pertanyaan ya masih buka pertanyaan ya masih buka pertanyaan ya masih buka pertanyaan dan mungkin kalau mau request tentang apa ya makeup apa ya nanti akan kita tampung semuanya dulu ya kita tampung semuanya dulu nanti kita akan pelajari ya yang mana yang akan kita bikinkan untuk tutorial di videonya ya oke sudah ada lagi Mbak ya mungkin nanti sambil kita tunggu oh sambil kita tunggu ya mungkin kita akhiri ya oke jadi kita akan akhiri oke mungkin dari Mbak Iis dulu ya baik untuk teman-teman online dunia maya yang hari ini sudah bergabung di seminarnya ke Yohanes with LT Pro Professional Makeup saya mewakili dari LT Pro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya hari ini teman-teman semuanya sudah gabung di channel Youtubenya ke Yohanes dan melihat seminar langsung yang kita selenggarakan hari ini nah jika ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan semoga kita nanti bisa berjumpa di lain kesempatan oke kita akhiri ya Mbak Iis ya terima kasih buat semuanya teman-teman di dunia maya sampai ketemu lagi dadah selamat siang stay safe and healthy semua